Halo sahabatku semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada siang hari ini ini sekarang siang ya ini saya mau buat review tentang pembangunan ini mobilnya si anak saya ini jadi tentang turunkan mesin berarti Jimmy dengan bermesin F10A itu yang pertama turun mesin yang kedua menai kaki-kaki kemudian ganti pasang loker dan yang paling krusial adalah tentang penggantian semua kabel bodi dan pemasangan kabel bodi baru jadi untuk kabel bodi ini kita buat jadi handmade ya, buat sendiri ngerangkai sendiri disesuaikan dengan kebutuhan oke dan kalau pengen tahu, simak terus videonya sampai akhir, gak usah di skip supaya biar gak salah paham dan jelas, jadi mulai video dari awal sampai akhir, nanti disimak karena video ini saya ambil dalam waktu satu bulan, jadi ada potong-potongannya oke ya, saya kira gitu terima kasih silahkan ikuti terus videonya mungkin bisa membuat manfaat oke, sahabat-sahabat saya sekalian nah ini kan ruang mesinnya kosong mesinnya lagi ya Pak diturunkan sedikit saya jelaskan disini ini kan masalah rangkaian setiap orang punya kreativitas masing-masing kalau untuk saya ini radiator tetap kondensor AC tetap komponen AC tetap kemudian kalau untuk extra fan ini saya menggunakan untuk sedot belakangnya saya menggunakan punya Suzuki AC 4 kemudian untuk sedot depan di depan untuk hembusan misalnya tambahan kalau toh kalau itu terjadi kekurangan supply angin saya menggunakan punya si karimun jadi ini kalau ini saya beli ori copotan ya second kemudian untuk lampu pakai daymaker untuk menghemat electrical ini AK 2 yang sana AK 1 besok kalau sudah finish ya saya jelaskan lagi ini 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 prosesnya jadi itu AK 1 untuk mesin dan komponen standar pabrik dan ini AK 2 untuk komponen tambahan ini untuk coilnya distribusi listriknya kita pakai yang lebih besar gitu ya jadi ini untuk bisa dilihat disini ini untuk elektrik tambahan misalnya ini ada namanya fog lamp roof light AC kompresor AC elektrik fan dan lain-lain untuk yang di bagian sini ini kompresor dan disini electrical yang disini ini untuk fuse dan ini kelistrikan bawaannya ini juga saya tandai kalau untuk rem kita upgrade menjadi booster tapi ini saya belikan juga copotan oke untuk dalam untuk saklar jimi itu yang lama gak ada intermittentnya ini saya ganti yang punya nyakatana yang tahun baru untuk dashboard saya suka yang tahun lama karena lebih klasik dan ini adalah besi oke jadi rangkaian kita kita bongkar dan kita kasih tanda satu-satu begini oke coba kita ke bagian sana oke untuk yang disini ini namanya book panel yang disini ini book panel bawaan jadi book panel bawaan ini kan kisi AC ini bawaan untuk punya jimi 82 ini ada front locker ini kompresor tadi yang ada di kap mesin ini untuk wind belakang untuk wind belakang dan disini ada saklar kita handmade ini untuk lampu depan lampu kabin lampu belakang lampu samping ya kemudian ini lampu rak roof atas ini untuk extra fan apabila dibutuhkan dan ini untuk on-off nya cut off nya wind dan ini cut off untuk mesin nah nanti untuk wind kita kasih sendiri ini contoh rangkaian yang di belakangnya ini untuk tape kita kasih ini asbak kita kasih dan ini untuk lighter atau untuk pengisian hp nanti kemudian kita rangkaiannya seperti ini dan kita harus perhatikan bahan kabel ketebalan kabel dan juga finishing perapaian penggarapan untuk skun-skun seperti ini harus kita kasih namanya ini namanya solasi bakar saya menyebutnya ya untuk skun-skun ini harus presisi dan rapat supaya tidak terjadi ngefong ya tidak terjadi ngefong kalau ngefong itu nanti tidak enak lah namanya ngefong itu coba kita lihat ada seberapa apa di sini kemudian ini wind belakang ini anting kenal pot ini kompartemen untuk wind depan ini komponen untuk locker dan ini down gear jadi untuk tc karena jim ini tenaganya kecil 1000 cc kita harus giginya kita down gear kalau ini untuk selenoid wind bagian belakang selenoid wind belakang ini remote ada kabel ada gitu ya oke untuk lampu belakang ini saya menggunakan punya zebra pickup untuk lampu belakang oke untuk kaki habis ini kita kesana ya ke mesin yang masih diberiskan anak-anak untuk kaki ini gardan kita pakai yang 841 depan belakang 841 yang tc kan sudah tak pasang tadi yang pakai kita down gear untuk gardan kita pakai 841 jadi ini 41 crown wheel untuk pinione ini 8 depan karena kalau locker depan jadi mahkota yang depan ini kita akan pakai apa namanya kita akan pakai air locker ini kan gigi yang depan karena kita pakai locker jadi kita ganti yang ini ini saya pakai RD 207 ini komponen ini untuk tengkorak air lockernya jadi ini kalau disebul pakai angin dia akan ngunci silahnya begitu ini untuk aki saya menggunakan globat yang seri ini karena CCA tinggi dia CCA 720 12 ampere 60 AH jadi menurut menurut pabrik dia 720 ampere itu 720 CCA itu crank nya cukup besar untuk kaki standar cuma kita merubah correction ke depan untuk kaki standar untuk komponen rem ini wajib kita ganti semua maksudnya kayak kampas seal master itu dan selang fleksibel seperti ini harus kita ganti semua nah ini untuk ini untuk asroda asroda ini coba yang sudah bukaan asroda kita kita ganti yang orang-orang menyebutnya heavy duty atau yang asroda besar asroda ini supply nya dia 22 22 26 jadi yang ini 26 ini 26 ini mancep di yang tadi mancep di locker tadi mancep di locker kemudian yang ini yang 22 ini ke namanya CVJoin kalau yang standar itu kan dia 19 22 kalau ini ini namanya CVJoin jadi yang dalamnya ini 22 kalau yang standar kan 19 ya ini 22 kemudian out nya ini sama out nya 26 jadi untuk free lock nya tidak berubah artinya free lock nya tetap pakai yang free lock standar untuk namanya apa ini spicer atau bukan ini adaptor kita kasih yang 3 cm saja untuk yang depan karena kalau 5 cm terlalu buang beloknya gitu ya jadi untuk nasroda kita ganti yang istilahnya heavy duty nah ini membangun jimmy standar untuk kawan-kawan untuk power steering kita juga upgrade punya nyasi katana jangan dirubah punya yang lain nanti enggak enggak pas oke saya tengok ke belakang ini lagi jemur lagi membersihkan Mas Agus ini namanya apa ini itu namanya blok oh blok ya masuk jenis blok oke ini orang menyebutnya blok dia kalau ini askro kemarin habis kita poleskan atau kita setelkan ke jepang bubut halter istilahnya dan ini kemarin ofersi berapa mas kan standar kemarin 50 ya ini blok mesin teman-teman dan tipe mesinnya F10A nomor mesinnya itu ada di sini ini nomor mesin ini nomor mesin jadi untuk gesek katana atau cerita agak sulit nomor mesin rhodok rhodok senitan oke itu blok mesin sekarang ini sebagian partnya ya ini kayak pakset kabel-kabel gas kabel sembarang metal-metal filter ini harus kita ganti semua metal duduk metal jalan teming belt kalau ini untuk komponen karbu dan kenal pote yang ini kompresorasi ini apa ini air outlet siapa cekl itu apa ini kentes apa ini jenengnya ini ini ganteng ini ini ganteng rapayu rapi turun rezeki oh rapayu kurung wahyu tak dunggak ini oleh bu jose sole kuah ya iya kelebi rhodok pompa power steering dinam stater ini cylinder head nah ini seker seker ini oh ini kawan-kawan oversys 50 ya untuk seker oversys 50 berarti kan seker biar seker semua juga harus ganti ya kalau ini ask ini safe ini camp namanya knock on us ya masih cukup bagus jadi kita buka semua seperti ini kalau mesinnya ini gampang kawan-kawan nah gampang ini tutup deklep atas kita ganti yang dread kalau yang lama kan ulir apa yang ganti yang dread yang ulir oke ini filter pompa puli nanti kita ganti juga pompa ulir oke sekarang yang ini ini kampas 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 saya menggunakan i-shin ini kampasnya i-shin ini baru sebetulnya cuma apa kemarin lama berhenti gitu aja lama mandek untuk matahari ini saya menggunakan starlight tak ubah punya starlight 1-3 jireben tambah maram ini jadi gitu ini cinderhead oke saya kira gitu teman-teman untuk sedikit bocorannya nanti kita sambung lagi setelah mendekati selesai oke terima kasih oke kawan-kawan kalau ini namanya pemasangan airlocker airlocker ada di situ dia dipompa dari yang pompanya yang di atas itu jadi dipompa ini selang ini selang angin jadi yang kemarin tak jelaskan di mana di di boxnya itu ini kita taruh disini namanya kayak apa ya tengkorai istilahnya gigi disini kalau ini bonggol ini namanya cronwheel gigi cronwheel tetap saya pakai 41 kalau pinionnya ini pakai 8 berarti 8 41 ini yang asli gigi yang asli ini gigi bolu atau orang menyebutnya satelit orang malang kadang menyebutnya ini geronjongan mis pokoknya ini 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 tidak dipakai jadi ini tidak dipakai asnya kan dari sini asalnya kita pindah yang dari sini jadi secara kerjanya locker itu mempah angin dipompa iki kesebul ya kena tiupan kemudian ngunci di dalam sini ada kayak peloran kayak gotri orang sini belanya peloran kemudian ngunci akhirnya kanan kiri dia dia ngunci ngelok kalau aslinya dia kan diferensial jadi yang muter yang paling ringan kalau karena ini locker jadi dia ngunci kanan kiri ini pakai sistem air locker jadi lockernya pakai sistem udara yang dipompa dari kompresor kompresornya yang ini itu ya itu ini kompresor oke paham ya nah kita lanjut lagi yang lain nah terus ini harus dibur ini harus dibur diseneh dikasih dread supaya untuk tempatnya ini tempatnya ini selang ada selangnya selang hijau eh selang ini ini selangnya ini selangnya gini oke sahabatku semua terima kasih dilanjutkan ini mesin yang kemarin saya turunkan nah ini dinamo IC kita ubah pakai 140 hampir kalau ini saya pakai punya produknya Nissan tinggal ngakal pulih sama ini supaya connect gitu nanti kan gini setelannya ada disini ini untuk kompresor AC ini power steering ya ini mesin ini bisa dikatakan jadi baru karena ya semuanya juga memang kita kasih baru oke nanti ini kita ubah ini kita bore atau kita kasih dread supaya bisa untuk sweet sweet thermo karena kita pakai extra fan jadi pakai electric fan jadi nanti sweet thermo tak pakai punya Suzuki S-team nah ini penampakannya ini mesin setelah saya bersihkan dan dikit-dikit tak cat lah eh masuk pilok-pilok lima lasew ya di cat eh pilok saya selawai boleh orang lima lasew kalau ini untuk transmisi ini transmisinya ini punya aslinya Jimmy untuk casing untuk dalamnya saya ganti punyanya cherry yang pick up itu lebih low sedikit nah kenapa saya ganti dari pick up look and play yang pertama yang kedua juga murah tapi casingnya dan asnya transmisi yang di dalam itu tetap pasti punyanya Jimmy karena punyanya Jimmy lebih panjang jadi ini ini membran-membran bensin ini pompa bensin itu yang membuat mobil-mobil seperti ini gak rusakan itu gak memokan karena dia bombahnya masih belum elektrik oke ya begitu cantikkan nanti gini kan ada tutupnya oke terima kasih ini terus with you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke beginilah hasilnya dari umek-umek kemarin ini saya jelaskan dulu di mesin aki 2 ya aki 2 kemudian ini saling berhubungan dan aki itu dipisahkan dengan yang namanya ini baterai isolator kemudian untuk mesin ini rangkaian yang listrik asli bawaan mobil jadi listrik bawaan mobil kita harus disini dan tetap kita kasih fuse besar disini fuse itu sekering itu loh ya kalau ini kemudian dari dinamo ic dinamo ic ini atau alternator itu kita pisah juga jadi dua yang satu ngisi aki sini yang satu ngisi aki sana secara mandiri dan juga kalau dibutuhkan sana juga bisa ngambil dari sini kalau sana kurang atau sini kurang jadi tetap akinya itu tetap dua-duanya balance jadi karena aki ini menanggung beban wind double motor ini ya windnya double motor ini tentu menguras listrik yang cukup besar kalau open filter ini ya relatif ya ini apa variasi tapi juga saya kira nanti menambah beban juga enteng lah untuk mesin supaya lebih enteng ini saya pakai extra fan jadi extra fan nya ini punya nya si susuki sx4 kemudian yang depan itu punya si karimo jadi ada dua radiator ini sebetulnya ini masih baru cuma ini saya sengaja kemarin saya kelupas catnya supaya bisa nguap dengan cepat untuk pomeran power steering kita kasih punya kata naori dan di bawah itu ada penambahan shock steer nah kenal pot ini yang baru belum saya pasang kenal potnya yang baru itu stainless full system mulai depan sampai belakang belum saya pasang pengapian kita ganti cdi denso ya cdi denso copotan japan kemudian kalau karena cdi dan koelnya besar jadi harus kita upgrade kabel bussnya yang 11 mm saya pakai merek murah meriah ini blue fire AC bawaan Jimmy oke ya ini untuk dari sekilas dari sini dan ini kabel wind dari belakang kabel wind belakang kemudian ini kabel wind depan plus dan main kemudian ini untuk listrik tambahan jadi listrik tambahannya ada di sini ini listrik tambahannya yang di luar standar daripada pabrik oke untuk mesin kebaru sudah saya jelaskan sekarang kita ke interior nah ini kabel bodi di dalam jadi semua ini kita handmade bikin sendiri baru total saya ganti baru kabelnya karena yang lama sudah mulai busuk ya usia juga ya ini jebak kita tandai semua nanti AC kita pasang di sini nah di sini nanti ada komponen AC semua di sini di bawah kalau ini untuk panel sakral apa panel saklar ya untuk panel saklar ini sudah dibuatkan ini untuk radio komunikasi atau rig oke saya kira gitu untuk ini sekilas hasil hasil dari pekerjaan saya bersama crew untuk depan nah ini untuk motruksi kaki depan takasih airlocker yang belakang lock rack tc juga kita ganti salimnya semua baru ini correction yang kita buat di bengkel bengkel bodi kemarin untuk long terot harus kita ganti yang lebih kuat yaitu pakai hexagonal pakai pipa simulus hexagonal nah itu nanti rencana saya ada rencana nextnya ini reinforce garden depan belakang nah ini untuk pairnya setelah ini kita tata coba kita tengok yang bagian belakang ada apa di belakang ini oke ya untuk di belakang oh ini knalpot-knalpotnya knalpot-knalpotnya yang untuk full systemnya saya juga pakai namanya ini fleksibel ini gigi-gigi di tc kemarin ini bawa roda lah ini win yang bagian belakang supaya untuk bisa masuk ini di giginya saya putar ini untuk selenoid win belakang tak lupa juga harus memasang namanya pelindung ya ini pelindung tanky perlindung tc perlindung gardan itu di bawah itu dua kemudian ini saya uji coba saya pakai pakai anting heavy duty dari fugger dia bisa molor-molor ini katanya ini kalau kalau anu bisa traksinya bisa lebih panjang nanti kita coba untuk baut baut adaptor ini saya ganti yang baja aslinya kan dia biasa ganti baja ada yang kurang satu setelah untuk stoppernya simple bikin begitu bump stopnya oke tidak perlu yang mahal-mahal untuk body ini cowok ya teman-teman jadi ini sudah kita cowok sekitar 4 cm oke saya kira gitu cukup mudah-mudahan ini bermanfaat kalau teman-teman mau bangun misal minta tolong saya dengan spek sama seperti ini juga boleh tapi harus sabar saya membangun mobil ini sekitar 8 bulan tapi nyantai ya mulai dari awal mulai dari body kaki sampai bisa dikatakan finish oke ini baru jalan project 90% saya masih kurang AC dan nanti setup kaki-kaki per-per nata ketinggiannya sama bump stopnya itu juga mungkin kalau ada kesalahan dari pengukuran kan tentu kita namanya trial and error kerja ulang gitu terima kasih mudah-mudahan video ini membaham manfaat jangan lupa dukung terus kami subscribe dan pokoknya didukung lah saya karep mendukung ya terima kasih salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih sub indo by broth3rmax